selamat menikmati saya ingin berangkat menuju bandara untuk menjemput kedatangan subscriber saya yang datang menggunakan maskapai Saudi Airlines dan kita nanti akan tanya-tanya setelah peraturan baru dikeluarkan oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi dengan diperbolehkannya orang-orang datang memasuki Arab Saudi baik itu yang ingin cuti ataupun mereka yang ingin berumrah apakah mereka yang membawa surat PCR itu nantinya akan dikarantina atau tidak nanti kita akan tanya-tanya dan kita akan saksikan ya pada video ini apakah mereka bisa langsung dijemput oleh saya atau tidak nah buat teman-teman yang ingin balik ke Arab Saudi menggunakan maskapai Saudi Airlines ya kabar-kabar di saya insya Allah nanti saya jemput ke bandara tapi jangan lupa bawain oleh-oleh oke teman-teman yuk kita lanjut ke video selanjutnya ya nah ini masya Allah penerbangan di Arab Saudi yang di dalam negeri Saudi sih banyak ini ya ada yang menggunakan fly nas, Saudi ya, fly adil itu paling atas dari Damam dari Damam dari Abha, Riyad, Abha, Riyad dan dari Jakarta menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor maskapai SP817 masya Allah di bandara sekarang sudah mulai rame ya masya Allah, masya Allah, masya Allah semoga penerbangan segera pulih kembali dan ibadah umroh bisa segera seperti semula lah kayak gitu dari Najran, Madinah, Riyad, Riyad, Al-Ghassim, Riyad, Damam masya Allah nah oke ini dia teman-teman ini WNI kita yang sekarang datang ke Arab Saudi dengan menggunakan maskapai SP817 ya tujuan dari Jakarta ya dari Jakarta dan kalau boleh tahu ini datang cuti apa visa ziarah nih? ini cuti kemarin cuti? berapa bulan? satu bulan setengah satu bulan setengah? kok cepat? iya masya Allah ini kalau boleh tahu ini kan banyak yang tidak faham nih ketika mau balik katanya nanti akan terkena karantina seharusnya kalau memang antum terkena karantina tidak bisa keluar ke sini ya enggak tadi yang ditanya di sini apa? di sini teman SPCRnya aja test PCR ya terus dikasih stempel dikasih stempel ada stempelnya enggak? kayak gimana? ada sticker ya ini kalau boleh tahu oh di Farmalab oke ini ya jadi asalkan teman-teman bawa test PCR negatif negatif ini ya ini negatif jadi kita lihat di Farmalab ini nanti sampai sini cuma dikasih sticker seperti ini dari Wizard Sihah dan teman-teman tidak akan terkena karantina kayak gitu jadi jangan khawatir bagi orang-orang yang ingin kembali ke Arab Saudi insya Allah tidak ada karantina asalkan kalian membawa hasil test PCR negatif dan masih berlaku ya kalau tidak membawa PCR juga pun di Jakarta enggak bisa berangkat enggak? enggak bisa ya masya Allah oke kalau boleh tahu itu di Farmalab tes PCR-nya berapa ribu? itu 1.300.000 1.300.000 masya Allah langsung datang sendiri apa pakai orang? itu pakai online dulu baru pakai online pembayarannya memang online dulu ya? online dulu nanti datanya sama penerbangan dimasukin di web langsung dapat dapat itu pocak oke masya Allah jadi pendaftarannya terlebih dahulu lewat online lalu bayar setelah itu nanti dapat oke masya Allah oke siap makasih informasinya nah ini salah satu juga yang barengan dengan mas Wahyu tapi enggak kenal di dalam pesawat cubanya jadi beliau berangkat bareng dan alhamdulillah tidak ada karantina buat teman-teman yang akan yang akan kembali ke Arab Saudi asalkan kalian membawa tes PCR negatif ya Bapak tes PCR-nya dimana? di Bejakarta sama Pak Ridwan Pak Ridwan sama atau Pak Iko di Farmalab ya? iya di Farmalab berarti satu rumah ini iya oke jadi buat teman-teman enggak usah khawatir kalau ada informasi bahwa siapa yang datang ke Arab Saudi di karantina itu tidak benar buktinya ini sekarang bisa langsung dijemput oleh saya ya oke Bapak ini cuti apa datang baru nih Pak? saya cuti bahkan cutinya saya satu tahun buset satu tahun dua tahun malah Masya Allah Masya Allah kita juga enggak ada apa-apa oke oke siap kerja apa kalau boleh tahu Pak? saya bawa umroh oh gait bis umroh bis umroh bis umroh apa nih Pak? Baitul Atik Insya Allah juga mau bekerjasama sama si Mas Ridwan ya oke Insya Allah mungkin Mas Ridwan jadi provider Insya Allah Masya Allah oke jadi sementara ini juga saya lagi apa nanya lagi cuti langsung ngejual pisah oh Masya Allah jadi beliau ini pergi cuti sambil jualan jualan pisah umroh katanya Masya Allah oke ketemu sama post-post travel oke teman-teman Insya Allah mantap jadi begitu ya jadi WNI jadi TKI itu harus pikirannya harus bercabang-cabang ya harus bercabang-cabang biar cepat sukses sini Pak Garuda Star tanggal 11 ini yang penerbangan domestik kayaknya sampai bikin macet kayak gini domestik kan barusan ramai Masya Allah ya orang yang mau terbang orang yang mau datang yang datang pulang baru dibuka hari Senin itu disini Saudi saya kan sebenarnya mau terbang hari Selasa saya kan dulunya pakai setiling setiling ya setiling kan ada ketentuannya udah begitu gak ada ketentuannya setiling yaudah langsung ambil Saudi lagi baru kali ini sampai macet kayak gini mau keluar biasanya main cepat masya Allah teman-teman kita sekarang masih nganterin bapak sampai ke rumah nih karena beliau bawa oleh-oleh jadi buat teman-teman subscriber yang lain kalau pengen balik bawa oleh-oleh gak mau dijemput yang ini ke Mekah nih Masya Allah ini ke Mekah nih Suahyu nih udah nikah Suahyu? sudah udah nikah? punya anak? belum oh belum nikah kemarin pulang ini apa gimana? sudah satu tahun oh ini terbang semuanya hmm cuti berapa bulan? baru kemarin antum cuti kayaknya satu bulan setengah satu bulan setengah dia kerja di hotel Mario jadi hotel Mario ini kerja di bis dan insya Allah akan merangkap menjadi provider visa umrah insya Allah ya gak pak? ya tempat perjuangan beliau dimulai dari kamar yang seperti ini teman-teman Masya Allah ini istrinya ditinggal sendiri disini selama satu tahun tinggal sendiri dan Masya Allah gak ada apa-apa disini aman mbak? aman selalu sendirian kalau malam takut gak diganggu sama haris-haris Masya Allah semua majikan kan di atas menjaga sama kerja di atas juga kerja di atas disana ini segini teman-teman Masya Allah ini sekamar 500 ya pak uang Indonesia hampir 2 juta loh hampir 2 juta dan ini dapurnya di dalam khas ya jadi buat teman-teman yang ada di Indonesia jangan kira yang di Arab itu banyak duit dan hidupnya senang-senang terus lah kalau ada orang tua kirim duit dia dihargai kayak gitu kenapa udah-udah ini nih oh bapak gak dibikinin ini nih oh ini si ibunya malah ini suami baru dateng loh pak dibikin kopi itu si ibu balas dendam nih pak iya karena 1 tahun ditinggal pak insya Allah dan ternyata teman-teman si ibu juga sering nonton video-video saya dan Mas Ida iya bu iya tapi bapaknya gak tau tuh bu tau enggak ibu bapak gak tau dikirimin kemarin ini yang disini yang itu selalu sama ini baru dibikinin kopi soalnya insya Allah oke deh biasa disini mah tempat yang penting bisa tidur bisa tidur bener bisa tidur kalau disini mau mewah memang gak ada buang di Indom betul 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 itu tujuan kita akan cari nafkah ya bukan pengen senang-senang dia akan kerja di hotel Marriott makanya nanti saya mau langsung ke kalau udah istirahat 2-3 hari mau langsung ke Said langsung ke Said ngajak itu kompromi masalah hotel antum gaji berapa di Marriott lumayan berapa gak sampai 2 ribu gak sampai 2 ribu Masya Allah udah pak ya makasih banyak nih terima kasih kita masih disuruh makan masih disuruh makan dulu ini sama bapak tapi kita udah buru-buru dulu mau ngantarin beliau ke kota makasih ya mobil kita kita parkir begini aja nih temen-temen makanya khawatir kita kalau gak cepat-cepat pulang temen-temen sekarang kita sudah sampai nih di daerah Nuzha jadi ambil koper udah sama-sama ini jadi buat temen-temen ini sudah pulang yang gak di karantina nih langsung kembali ke MES dan insya Allah buat temen-temen yang akan pulang gak pakai karantina insya Allah oke semoga berhasil lah ya ya temen Alhamdulillah udah selesai ngantarin beliau capek banget barusan di jalan terhuyung-huyung ya kayak mau apa ya kayak pengen nabrak mulu dari tadi cuman Alhamdulillah ada orang nelfon ada orang nelfon barusan jadi agak-agak apa ya gak ngantuk lagi gitu oke deh temen-temen jadi itu saja video kali ini buat temen-temen yang ingin pulang yang balik ke Arab Saudi kabar saya gak apa-apa insya Allah nanti saya jemput gratis tapi asalkan ada oleh-olehnya oke temen-temen biar durasinya gak terlalu kepanjangan lah video kali ini sampai jumpa di video-video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax